Halo Friends, di video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu VR dan apa saja fungsinya. Namun sebelumnya, bagi kalian yang bertanya, Bang, media sosial apa yang penggunanya paling banyak? Mungkin bisa untuk kalian cek di atas video ini. Dan bagi kalian yang sudah penasaran apa itu VR, nantikan setelah yang satu ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mari kita mulai. Di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa itu AR dan juga fungsinya. Namun, jika AR merupakan singkatan Augmented Reality, maka apa itu VR dan apa singkatannya? VR merupakan suatu media virtual yang dimana kita sebagai pengguna atau pemain dapat merasakan, berinteraksi, dan berada di lingkungan yang ada di dunia maya. Yang dimana dunia tersebut sudah disimulasikan oleh komputer. VR adalah suatu singkatan yang berasal dari kata Virtual Reality, yang apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti Realitas Maya. Berbeda dengan AR, jika AR merupakan realitas berimbu. Virtual Reality bekerja dengan memanipulasi otak manusia, sehingga seolah-olah dapat merasakan berbagai hal yang virtual terasa seperti hal yang nyata. Dapat dikatakan, virtual reality merupakan proses penghapusan dunia nyata di sekililing manusia, kemudian membuat si pengguna merasa tergiring masuk ke dunia virtual, yang sama sekali tak bersentuhan dengan dunia nyata. VR atau virtual reality memiliki fungsi yang cukup lumayan banyak. Seperti, 1. Dapat menghibur diri kita atau merelekskan tubuh sejenak dari penatnya di dunia nyata. 2. Dapat sebagai pelatihan militer. 3. Desain arsitektur. Dan masih banyak lagi. Apakah VR memiliki dampak negatif bagi penggunanya? Tentunya ada ya. Virtual reality memiliki efek negatif, yaitu cyber sickness. Cyber sickness adalah gangguan yang sering dialami dalam penggunaan virtual reality. Penderita akan merasakan kedegangan mata dan bahkan disertai rasa pusing. Terkadang, penderita secara psikologis masih terbawa pada suasana semu, walaupun sebenarnya penderita sudah kembali ke dunia nyata. Jadi tentunya ini tidak main-main ya. Oleh sebab itu, agar tidak terdampak dari efek negatif tersebut, kita harus bisa untuk mengatur waktu dan diri kita sendiri. Apabila mata kita sudah mulai capek, maka kita perlu beristirahat sejenak agar tidak terkena efek negatifnya. Bagi kalian yang bertanya, apa perbedaan dari AR dan VR, serta apa saja fungsi yang lebih detailnya dari mereka, mungkin videonya akan saya bahas di video-video selanjutnya. Sekian dulu video saya kali ini. Saya Wildan, pamit undur diri, jangan lupa untuk like video kali ini, dan berikan saran atau komentar apabila ada beberapa informasi yang salah atau belum saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir, dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton video ini.